Intro Berakhir sudah petualangan sang penipu ulung bertubuh tambun yang bernama Ganda ini. Pria berusia 33 tahun yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pegawai honorer Kesbangpol di Pemko Padang ini. Akhirnya berhasil ditangkap oleh tim opsional Reskrim Polsek Padang Selatan Jumat sore. Di salah satu laundry di kawasan Bandar Purus, Kecamatan Padang Selatan. Tersangka langsung digiring ke Moposek Padang Selatan dengan tangan di Borgol. Tersangka berhasil ditangkap setelah petugas melakukan pengintaian selama satu bulan terakhir di rumahnya. Usai mendapat laporan dari belasan mahasiswa yang mengaku telah ditipu oleh tersangka. Dalam modus operandinya, tersangka mengimingi-imingi korbannya bisa diterima bekerja sebagai PNS di instansi pemerintahan. Bahkan tersangka juga menipu sejumlah anggota polisi dan TNI dengan iming-iming bisa membantu pindah tugas karena dekat dengan sejumlah petinggi polri dan pejabat pemerintahan. Tersangka mengaku telah menghambur-hamburkan uang hasil penipuannya senilai 200 juta rupiah untuk biaya bulan madu dengan istrinya ke luar negeri. Dari tersangka petugas berhasil mengamankan uang tunai sebanyak 10 juta rupiah serta sejumlah HP yang diduga hasil penipuan. Namun sekarang apa daya? Nasi sudah menjadi bubur. Mantan PNS ini pun terancam berlebaran di balik jeruji besi. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Meyakinkan orang aja. Agar mau isinya ada ngurus perkara. Ya. Ini memang? Mereka berkara. Terus? Iya. Ada ngurus perkara diminta ismi belah uang. Katanya juga ngaku dekat dengan beberapa orang gitu ya? Iya. Caranya gimana? Iya dengan meyakinkan aja. Dengan meyakinkan, ya dengan omongan aja. Ada satu dengan bukti screenshot. Dengan, ya intinya saya chat dengan Pak Kapolik Tadau Selatan. Tadi dengar-dengar uangnya digunakan buat mulut madu juga ya. Itu gimana? Iya ada, ya intinya buat makan, buat sehari-hari aja bang selama saya. Dukti dari sebulan yang lalu sudah kita amati baik dari rumahnya ataupun di mana dia tempat tinggal. Bahkan sampai istrinya dia ikut bawa juga. Namun kita sudah mempunyai cukup bukti dan kita akhirnya kita ambil dan kita bawa ke Mapol, Sepadang Selatan. Perbahannya ke mana yang banyak? Banyak. Jadi bermacam-macam. Itu salah satunya ada yang menjadikan sebagai, menjadikan seorang pegawai negeri, baik kepolisian maupun kedinasan. Ada juga yang, cuma kita memfokuskan bahwasannya ini ada pencatutan nama Kapol, Sepadang Selatan sendiri. Dan saya mendapatkan berita untuk segera ditangkap dan akhirnya kita temukan dia. Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan.